Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya mau unboxing ini nih dari HKM HKM RWB Beetle RWB Beetle ini si HKM udah keluar berapa variannya ada Rotana Stella Artoa ah ya itu sebelumnya saya punya warna apa sih lupa saya ya nggak terlalu ngikutin juga sih HKM RWB Beetle nih variannya udah kebanyakan ini masuknya juga barengan sama yang merah Supreme kalau nggak salah ya ini skill 1 banding 64 di belakang RWB Beetle di bawah ada logo HKM ini caution dan warning nah ini yang saya sebut mungkin satu pabrikan kali ya sama si micro ya kurang tahu juga sih selalu ada logo ini sih ya ini pengen saya bandingkan juga sama si ini nih si inspire model sama-sama RWB Beetle sama-sama tampu Advan tapi ya kalau dilihat sekilas begini sih kayaknya lebih cakep yang inspire model ya soalnya ini juga limited yang di event ini juga ada lisensinya si Robert design dan si RWB tapi nggak ada lisensinya si VW kayaknya nggak ada ya ya nih yang mau kita unboxing kali ini yang dari HKM ya langsung kita buka aja yuk ini aksesorisnya kok ditaruh gitu doang langsung sih ini kan jadinya goyang sana kesana kemari ini bisa bikin lecet lu nih kalau HKM kita selalu dapat ini ya si tutupan hardtop nya atau ya mungkin soft top kali ya tapi karena dibikin dari plastik sama yang belakang ini kalau dari lagi posisi terbuka ya ini RWB Beetle limited edition ini nomor 576 dari 999 piece ini dari logo HKM nya nih 100 ekor 100 berarti 1000 piece ya atau 1000 kurang satulah nah ini tetakannya juga ada nah ini kayak pokoknya kayak itulah cetakan Pai mikro ya cuman nggak dilubangin doang nih ada kelihatan posisinya sih mungkin satu pabrikan kali ya yang saya sebut logo logo itu selalu ada sih ini tuh nggak bisa dibuka nah yang ini bisa yang belakang saya takut terlalu tekan nanti saya malah nekan mobilnya plastiknya patah lagi eh nah terbuka ya mirip-mirip time micro sinta kenapa ya tuh pada ininya juga ya ya nggak papalah udah penting juga sih ini langsung kita lihat detailnya aja sasisnya ini dari plastik ya ini dari plastik kayaknya yang sebelumnya juga plastik sih ini nggak bisa rolling kayaknya punya si MC lebih bagus ya bisa rolling ya kayaknya sih saya rada lupa juga udah pernah saya review kalau kalian pengen lihat reviewnya ya silahkan nanti saya kasih linknya di atas bukan di atas sih nanti saya kasih linknya di belakang deh ini detail dari lampu depannya kayaknya terlalu gede ya matanya ya kayaknya lebih bagus si mce sih memangnya ini yang apa sih nih kayak kanat gitu dari plastik ini lainnya juga rada meluber gimana gitu ya fashion split nya rwb ini spliternya warna merah juga ya gimana gitu ini ada tohuknya ini catnya kayak kayak gimana gitu ya ini lampu signnya nya disini ini kayaknya dari plastik ya mce kan lebih transparan ya kayaknya lebih cakep yang castingan sebelumnya sejadinya nih Hkm kok jadi ya kemunduran sih ini spionnya dari plastik ada reflektor nya juga ini detail sebelah kiri ini ada lampu sign ini yang silver kurang tahu apa ya ini kayak ada apa sih ini side skirt gitu ya ini udah nyatu sama sasis sepertinya ya ini juga ada kayak kanat dari plastik ini yang samping juga plastik ya ada detail handle pintu tapi ketutupan decal kalau detail di sebelah kanan ini juga sama aja sih ya ya nih detail di belakang ini kayak apa sih wing bagian kap mesin ini kayaknya dari plastik sih plastik apa udah nyatu bodi ini udah nyatu bodi ya ini juga ada kayak apa nih lampu license plate nya ini handle nih mesin ya di belakang ya nih license plate rwb lampu belakang dari mika ini ada detail apa sih ini yang warna hitam nih biasanya ada di belakang kayaknya di mce itu terpisah ya ini kenal potnya juga dari plastik ya ada detailnya juga ini detailnya sama persis kayak mce tapi kayaknya quality quality nya lebih bagus mce sih ya kalau interiornya sendiri itu hitam polos jognya depan jog racing ya piyah dashboardnya dan lain-lain enggak ada detail lagi ini ada detail spion tengah ini tadi wiper nya udah terpisah ya ada tulisan Rockwell di kaca depan detailnya kayaknya oke oke aja sih ya ini kayaknya kalau film megangnya sih lebih oke si mce sih ini kita buka aksesorisnya deh aksesorisnya kita dapat tiga nih seperti biasa ya di kalau posisi terbuka kita pasang seperti begini nih nah yang seperti begini ini kalau mau terposisi terbuka kalau mau posisi atap tertutup ini kita pasangin yang bawah dulu Hai eh kebalik ya Oh enggak sih Nah kita udah pasangin ini dulu nah terus ini ada dudukannya dan baru kita tutup di atasnya nih ada susah sih ngepasnya ya soalnya di atasnya lubangnya juga rada kurang gede gimana gitu ya jadi enggak enggak bisa langsung duduk tapi ya garis besarnya ya pokoknya bisa dipasangin lah ya kalau kalian temen bisa ditutup atapnya begini sih ya ini HKM cukup oke sih jadinya variannya kalau dari mce kan enggak ada pilihan tuh pokoknya terbuka ya terbuka aja kok tertutup ya tertutup aja ini kan bisa ditutup juga sih jadi variannya satu nutup satu buka takut juga sih ya kalau untuk comparisonnya nanti kita di video terpisah aja ya ini part apa spread partnya sih dari plastik semua sih ya ya dari plastik semua ya itu aja deh untuk video kali ini Makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax